Jelang Pilpres 2024, proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke Rikan Nusantara di Kalimantan Timur juga menjadi sorotan. Capres nomor urut 3 yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, telah berkampanye juga ke Rikan Nusantara yang kemudian disusul Capres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana respon Ganjar setelah Gibran juga menyusul ke Rikan Nusantara? Diketahui, Ganjar sudah lebih dulu melakukan safari politik ke Rikan Nusantara sebelum Gibran. Disinggung mengenai kunjungan Gibran yang menyusul Ganjar ke Rikan Nusantara mengikuti perjalanan safari politiknya, Capres PDIP menanggapi santai. Senin, 18 Desember 2023, Ganjar saat berkampanye di Wonosobo, Jawa Tengah mengatakan, Ya, ada banyak orang yang selalu ikut saya. Meskipun demikian, politikus PDI perjuangan itu menyatakan bahwa ia adalah sosok pertama yang melakukan safari politik ke Rikan. Sehingga, Ganjar berkelakar bahwa dirinya masih paling autentik. Jadi, saya masih paling autentik kan, kata Ganjar seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Gibran sendiri mengunjungi IKN saat mengadakan rangkaian kunjungan ke Kalimantan Timur, Sabtu, 16 Desember 2023, lalu. Putra Presiden R.I. Joko Widodo itu mengaku baru pertama kali menginjakan kaki ke IKN. Kedatangan Gibran disambut oleh masyarakat setempat dan cawapres Prabowo Subianto itu diangkat menjadi warga kehormatan Dayak. Gibran dipakaikan pakaian adat Dayak, lengkap dengan beluko, topi mahkota kebesaran Dayak Kenya, kalung manik, dan mandau. Sementara itu, Ganjar Pranowo telah mengunjungi IKN pada 7 Desember lalu. Saat berkunjung ke IKN, ex-gubernur Jawa Tengah itu berjanji akan melanjutkan proyek Ibu Kota Baru tersebut. Terima kasih telah menonton!